Nah kira-kira mungkin bisa juga disampaikan rencana kita ke depan sehingga teman-teman relawan yang sudah terdaftar ini bisa segera mengantisipasi dan bisa mulai melakukan kegiatan bersama dengan desa relawan. Baik, terima kasih Pak Andri. Jadi ada tiga pertimbangan Pak dalam kita menempatkan teman-teman relawan non-medis ini. Yang pertama adalah kebutuhan. Kita akan menempatkan dan memanggil teman-teman yang sudah dengan niat baiknya bergabung dalam relawan ini. Yang jumlahnya tadi sudah disampaikan dari link itu ada 17 ribu, kemudian dari Kemendikbud itu sudah bergabung 15 ribu, belum lagi yang dari BUMN yang totally seluruh database itu hampir kurang lebih sekitar 30 ribuan relawan Pak. Nah bagaimana kebutuhannya? Kebutuhan kita akan menunggu Pak dari informasi-informasi dari teman-teman yang sudah bergerak di sarana kesehatan maupun di fasilitas kesehatan dan juga dari teman-teman satgas-satgas daerah. Relawan-relawan apa dan bagaimana yang dibutuhkan, kriterianya seperti apa dan juga semua itu berjalan dan melangkah harus sesuai dengan protokol yang sudah kita siapkan. Jangan sampai relawan ini yang memiliki niat baik, justru malah dia merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain karena situasi hari ini jauh berbeda dengan situasi yang terjadi pada bencana-bencana yang lalu. Karena situasi hari ini kita tidak pernah tahu musuhnya bentuknya seperti apa, kemudian siapa yang sudah terpapar atau belum, tetapi tiba-tiba itu akan merugikan dirinya sendiri. Demikian Pak. Terima kasih telah menonton!